Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi yang kurang mantap ya dikutip dari media online indonews.tv dengan judul nonton film Parno saat bersidang harusnya disangsi etik berat begitu judul medianya kawan seorang anggota DPR RI fraksi PDI perjuangan kedapatan menonton film Parno saat tengah bersidang membahas vaksin menurut pengamap politik Jamil Udin Ritonga perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan seorang wakil rakyat dan tindakan itu sudah sepatutnya mendapatkan sanksi berat oleh mahkamah kehormatan DPR RI tidak seharusnya anggota DPR RI menonton film Parno saat rapat hal itu merupakan perbuatan tercela yang diberi sanksi etik. Mahkamah kehormatan Dewan atau MKD DPR RI seharusnya cepat mengatasi masalah etik anggota DPR RI yang nonton bokek tersebut kata Jamil Udin kepada kantor berita politik RMOL Jumat 15 April 2022 menurutnya perbuatan yang dilakukan anggota DPR tersebut merusak citra DPR RI sebab menurut mantan dekan IISIP Jakarta itu perbuatan tersebut tidak hanya mencoreng anggota yang bersangkutan tapi juga lembaga DPR RI selain itu kata Jamil Udin adanya anggota Dewan yang menonton bokek menyakiti hati rakyat yang telah memilihnya rapal rapat sambil nonton film Parno mengindikasikan anggota DPR RI tersebut tidak serius mengikuti rapat padahal ia duduk di DPR RI dipilih dan digaji oleh rakyat tutupnya sebelumnya fraksi PDI perjuangan menyatakan tidak bakal memberikan sanksi terhadap anggotanya yang kedapatan menonton film Parno saat sidang berlangsung kalau fraksi sudah jelas tidak akan memberikan sanksi enggak fraksi enggak kata sekretaris fraksi PDIP Bambang Urianto ditemui di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Kamis 14 April 2022 sumber berita atau artikel asli dari RMOL eh demikian informasinya saudaraku ini kita aja kita bahas ini ya saya juga tidak tahu kenapa ini anggota Dewan bisa terekam pada saat nonton film Parno Parno lah ya kenapa ya berarti di dalam gunung DPR itu banyak CCTV ya mungkin ada alasan tertentu kali ya mungkin pas rapat udah capek mungkin keliling-keliling di luar ya mungkin melihat rakyat kondisi rakyat mungkin apa kegiatan membawa undang-undang dan sebagainya sehingga kalau kelamaan duduk apalagi di dalam kondisi rakyat pasti ngantuk itu sudah jelas ya yang namanya kalau udah capek terus rapat lama-lama di dalam kondisi itu pasti ngantuk maka mungkin mencari kegiatan tambahan agar tidak mudah ngantuk bisa jadi nah yang jadi masalah disini adalah yang ditonton ketahuan nonton film Parno ini yang jadi masalah nah ada juga alasannya tadi dari Pak Jamiluddin inilah bukti bahwa tidak serius memikirkan rakyat ada juga yang begitu ya kan atau mungkin alasan lain kita gak paham yang jelas ini viral adanya oknum anggota DPR RI ya tertangkap membuka itu ya kalau memang ngantuk lebar cuci muka cuci muka rapat lagi ya kan atau mungkin ini pas lagi jam istirahat kali ya mungkin pas jam istirahat ya kan tapi apapun ini ini viral seharusnya itu nonton mungkin video-video yang bagaimana kondisi rakyat nah begitu-begitu kayaknya ya cari video-video banyak di youtube video-video yang terkait bagaimana apa kondisi rakyat kondisi sumber daya alam harusnya mungkin yang begitu yang dicari informasi ya memang tidak ada larangan dan tidak ada seseorang pemberhak melarang untuk seseorang melihat yang kayak gitu-gitu tapi tidak pada tempatnya apalagi ketahuan begitu ya mungkin kalau di rumahnya dalam kamar bersama istrinya mungkin gak masalah lah ya kan tapi ini terekam CCTV bahaya juga ini kalau orang di ya no ya di ruangan sidang itu ya CCTV di mana-mana mudah-mudahan ini tidak ada motif saling menjatuhkan ya mudah-mudahan ini tidak ada motif saling menjatuhkan di antara para anggota DPR RI tapi ini viral ya itu saja mudah-mudahan biar ya bentar diingatkan lagi atau mungkin bisa jadi yang lain juga mungkin ada cuman tidak tertangkap pintar sembunyi-sembunyi kita tidak tahu yang jelas yang satu ini Bapak ini kena ini ya kan nah ini saja kawan silahkan yang mau memberikan masukan saran kepada anggota DPR RI khususnya oknum yang ketangkap ini silahkan memberikan masukan tetapi saya tetap berpesan hindari kalimat yang bersifat hinaan cacian kebencian merendahkan maupun meremehkan lebih baik kita beritahu yang baik-baik karena saya yakin kalau kita memberikan pesan dengan nada yang baik dengan kata-kata yang baik semoga itu bisa dijadikan sebuah masukan yang positif ya ya ini kawan karena sudah kejadian sudah viral ya kan kalau saya berpesannya kalau mau nonton yang begitu lebih baik ya di kamarnya lah sama istrinya ya kan atau mungkin karena alasannya ngantuk ya mungkin cuci muka atau mungkin buka video-video yang yang ada kaitannya dengan pekerjaan terkait keadaan rakyat Indonesia karena disana adalah wakil rakyat saya secara pribadi tetap mendoakan yang bersangkutan agar senantiasa diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rejekinya yang banyak dari tempat yang berkualitas nah kalau saya begitu rakyat kawan semua saya doakan baik ya kan biar dengan harapan kita mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Merdeka NKRI Harga Mati selamat menikmati